Memasuki masa endemi COVID-19, sektor-sektor yang menjadi penunjang ekonomi masyarakat di daerah harus terus dikuatkan dengan berbagai inovasi dan berbasis digitalisasi. Di Bali, sektor UMKM dan pariwisata diproyeksikan akan menjadi andalan utama penunjang ekonomi. Pemerhati Ekonomi Bima Yudistira dan Kusumayani menilai UMKM dan pariwisata akan menjadi sektor yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata di masa endemi. Alasannya UMKM di Bali mampu tumbuh dan teruji saat pandemi, sehingga masa endemi akan lebih kuat sebagai penunjang ekonomi daerah. Begitu pula pariwisata yang kini juga kian menggeliat masih menjadi urat nadi perekonomian. Kusumayani sependapat perisata Bali sulit diprediksi ketika pandemi membuat jatuh semua sektor ekonomi. Namun dengan pengalaman tersebut perisata kembali bangkit termasuk di sektor pendukungnya, terlebih ketika pembatasan masyarakat mulai longgar, meningkatnya kunjungan wistatawan membuat UMKM Bali makin tumbuh dan berkembang. Data BPS Bali menurinci pada periode Januari hingga Mei 2023 tercatat sebanyak 1.877.215 kunjungan wisman yang datang langsung ke Bali. Jika dibandingkan dengan periode Januari-Mei 2022 jumlah wisman tercatat meningkat hingga 888,64 persen. Kepala BPS Bali Endang Retmosri Subian Dhani menjabarkan. Mulai diberhentikannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat serta momentum perayaan hari-raya galungan kuningan dan nyepi serta awal bulan Ramadan diduga mampu menjadi katalis penggerak ekonomi Bali. Sinyal tersebut tercermin dari meningkatnya permintaan pada output hasil industri pengolahan. Penjabutan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM per tanggal 30 Desember turut mendongkrak aktivitas transportasi khususnya transportasi udara di tengah masih berlangsungnya euforia masyarakat pasca pandemi COVID-19. Ia pun menilai aktivitas pada kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum selama triwulan pertama 2023 mengalami peningkatan sebesar 18,95% apabila dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong dari sisi permintaan yang mengalami penambahan dari aktivitas. Pariwisata Wisman yang masih ramai dan triwulan pertama 2023 meskipun sudah melonyak tinggi pada triwulan sebelumnya. Bisnis Bali melaporkan.